Baktiar Ujang Purnama, segeng rawu terus Pak di kota Surabaya, hafal sampe saya. Dan juga hadir Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono AKS MAP dan Wali Kota Surabaya tentunya. Kita manggilnya bukan Bapak kalau yang ini, Cairi Cahyadi. Selamat datang Bapak sekalian, saya ucapkan di tengah hari sore ini yang ya hujannya cukup lumayan, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Sekali lagi semoga hujan ini membawa berkah karena sudah hadir Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didi Agung Wicarnarko. Dan tentunya Bapak Ibu para undangan yang masih setia dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia 2022. Baik selanjutnya apa ini Neng Karolina? Oke selanjutnya ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Karena pada hari ini ada pengumuman pemenang dari Duta Pelajar Antikorupsi. Ada Duta Pelajar Antikorupsi. Betul sekali. Baik kami persilahkan siapa yang akan menyampaikan para pemenangnya. Untuk pengumuman pemenang Duta Pelajar Antikorupsi secara teknis akan disampaikan oleh Ibu Nurul Latifah. Silahkan Ibu Nurul untuk mengambil tempat. Baik sambil kita menantikan ternyata Duta Pelajar masih bingung. Masih bingung siapa kira-kira pemenangnya. Untuk itu selanjutnya kami mengundang kepada yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Bapak Adi Karyano AKS MAP. Nyon Ngapunten atas atas Bapak. Uwe. Baru kali ini kita lari di tempat podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kehormat Bapak Deputi Koordinasi Supervisi KPK RI, Bapak Irjen Pol Didik Agung Wijenarko. Yang kehormat Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah 3 KPK, Bapak Bapak Brigen Bahtiar Ujang Purnama. Tidak asing, Mbak. Yang kehormat Direktur Gratifikasi KPK RI, Bapak Herda Ilwijaya. Yang kehormat Direktur Badan Usaha KPK, Bapak Aminuddin. Yang kehormat Tuan Rumah, Cairi Cayadi, Wali Kota Surabaya. Yang kehormat PJ Segda Kota Surabaya, Ibu Erna Purnawati. Para Kepala OPD yang hadir, ini sebagian kita cabut dari DPRD, Paripurna. Yang kehormat kepada OPD Perkompinda, Surabaya, dan hadirin hadirat yang berbagia. Puji syukur, Kedat Allah S.W.T. Walaupun dalam kondisi hujan, Alhamdulillah kita sehat walafiat, bersama-sama merayakan penutupan Hakordia 2022. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPK yang telah memilih Jawa Timur, atau Kota Surabaya dan Kota Madiun, dalam roju Hakordia 2022. Saya yakin banyak pertimbangan kenapa dipilih Jawa Timur. Kalau boleh tiga hari, kemarin Pak Ujang kami siapkan tiga hari, cuma dibatasi Pak. Yang pertama, kemudian ucapkan terima kasih kepada teman-teman OPD, pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang sudah berpartisipasi, meramaikan Hakordia di Surabaya ini. Dan juga tentu saja pemerintah Kota Surabaya, tanpa tuan rumah, tempat alun-alun ini mungkin tidak terselenggara dengan baik. Ini pilihan yang terbaik. Yang kedua, kami apresiasi bahwa kami mengikuti Hakordia setiap tahun. Biasanya kami di pusat adalah di hotel. Kemudian ini adalah konsep yang menurut kami luar biasa berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dimana mendekatkan diri dengan aktivitas dari masyarakat. Kami baru melihat bahwa pendekatan seni budaya, pendekatan hiburan, pendekatan seminar, itu menjadi bahwa rasanya Hakordia tahun ini sangat terasa getarannya di masyarakat. Masyarakat dengan mudah yang biasa nongkrong di sini hadir, oh ternyata ini adalah hari anti korupsi sedunia tahun 2022. Dan saya melihat tadi dengan beberbagai kegiatan ini Pak Deputi, tadi pagi saya hadir juga di seminar, bahwa rasanya masyarakat berpendapat ini KPK tidak melulu untuk penegakan hukum. Itu yang paling penting. Apa yang dilakukan KPK Kalau menyebut KPK langsung. Apa yang dilakukan KPK tadi misalnya bagaimana perlindungan untuk masyarakat terkait dengan hak kekayaan intelektual. Itu akhirnya bisa paham, akhirnya KPK bisa melakukan penetrasi kepada dunia usaha masyarakat bahwa hak kekayaan intelektual harus dilindungi. Dan Alhamdulillah kemarin Ibu Gubernur tiga minggu yang lalu juga mendapat penghargaan sebagai Gubernur yang punya peran kuat dalam melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual untuk UMKM. Pasca COVID. Nah ini bagian dari selaras. Kemudian kalau kita lihat bagaimana bersatu korupsi pasca pandemi ini sesuai sekali temanya bahwa saat ini setelah COVID Jawa Timur sangat dinamis setelah COVID ada BBM naik ada inflasi tetapi upaya-upaya kita untuk berjuang mengatasi itu Alhamdulillah Jawa Timur sampai saat ini tetap terdepan untuk pertumbuhan ekonominya di antara Provinsi Besar Jepulau Jawa 6,13 saat ini itu berkat tentunya semua dilakukan bersama-sama lalu berikutnya adalah bahwa perayaan akordia kali ini juga sesuai dengan bahwa ini milik bersama semua elemen dari eksekutif legislatif dunia usaha NGO masyarakat semua bertansipasi untuk bisa sama-sama menggelorakan bagaimana memberantas korupsi dan pencegahannya tentu kemudian Ibu Gemur tadi minta maaf ingin sekali hadir tetapi bersamaan dengan sidang paripurna di DPRD beliau menyatakan tolong disampaikan salamnya yang kedua adalah tanggal 5 besok kami merayakan hari korpri dan hari guru kami akan menyanyikan secara bersama-sama Mars anti korupsi karya dari Ibu Gemur Kofipa Indar para bangsa kami akan upacara besar hari tanggal 5 itu dengan seluruh PNS dan guru dan itu akan dikumandangkan dalam rangka juga memeriakan hari anti korupsi dunia tahun 2002 di Jawa Timur saya kira itu yang bisa kami sampaikan terima kasih kehadiran KPK dan teman-teman sekalian terima kasih sudah membawa aura bahwa penegakan hukum antisipasi pencegahan tentang korupsi menjadi milik kami masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya menjadi sangat aware bahwa KPK tidak melulu penegakan hukum tapi bagaimana sosialisasi yang memanfaat bagi bangsa dan negara saya kira itu yang bisa saya sampaikan bila itu apik walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bapak terima kasih kita Sandra dulu Pak Sekda Prof karena banyak kejutan di penutupan ini selanjutnya kami mengundang kepada Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia Irjen Pol Didi Agung Wijanarko saya undang ke sini untuk apa sudah dibawakan map dan ternyata jadi pada sore hari ini ada kejutan untuk Bapak Didi dan juga Pak Sekda baik selanjutnya kami undang kepada Cah Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dan ini Bapak saya Pak Ujang Pak Pak kami undang juga Pak Pak Ujang kami silahkan Bapak sangat tidak asing mari bersama-sama dan ternyata apa Neng kita panggil kesini mari bersama-sama kita saksikan penampilan yang luar biasa sebagai hadiah ya ini untuk memperingati hari anti korupsi sedunia kami akan menyanyikan lagu berantas korupsi bersama-sama dengan Pak Sekda dan Pak Wali Kota dan Pak Direktur berempat berantas korupsi kalau cinta sudah dikuat jangan harap keadilan akan datang bagi mereka yang dipermudah jabatan yang dipermudah terima ternyata kita harus sabar-sabar-sabar dan tunggu itu jawaban yang kami terima ternyata ternyata kita harus menjalan robokan setan yang berdiri mengangkat o-o-ya-o-ya-o-ya-o-ya-o-ya-o-ya-o-ya-bongkar Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar Kepintasan serta keselamatan Banyak lagi Banyak yang untuk disebutkan Oh ya, hentikan Hentikan jangan dideruskan Kami muat Dengan kehidupan dan keseran kahan Mantap, Pak Wali Di jalanan Kam disandarkan cinta-cinta Selamat di rumah Tidak ada lagi yang saya ingin mempercaya Orang tua Pandanglah kami sebagai manusia Kami bertanya Tidak ada lagi yang saya ingin mempercaya 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 Berantas korupsi Terima kasih Terima kasih Mbak Evie Mbak Evie Tidak ada lagi Tidak ada lagi yang saya ingin mempercaya Tidak ada lagi yang saya ingin mempercaya Mohon maaf Pak Kalau suaranya jemret Pak Karena yang merintah Pak Ujang Dan Pak Deputi Saya tidak berani Pak Apalagi Pak Sekda Saya langsung nurut saja Pak Tidak ada lagi yang saya ingin mempercaya Kita disini Kita disini Tanpa suara Dan aku resah Harus menunggu lama Kata darimu Mungkin butuh waktu Rangkai kata Untuk bicara Dan aku benci Harus Harus jujur padamu Tentang semua ini Jam dinding pun tertawa Karena aku Karena aku hanya diam Dan membisu Ingin ku maki diriku sendiri Yang tak berkutik Yang tak berkutik di depanmu Dan yang lain Di senyummu Yang membuat lidaku Gugur Tak bergerak Ada pelangi Di bola matamu Dan memaksa diri Untuk bilang Aku sayang padamu Yehey Aku sayang padamu Mungkin sabtu nanti Ku ungkap Ku ungkap semua Isi di hati Dan aku benci Harus jujur padamu Tentang semua ini Jam dinding pun tertawa Jam dinding pun tertawa Karena aku hanya diam Dan membisu Ingin ku maki diriku sendiri Yang tak berkutik di depanmu Yang tak berkutik di depanmu Punya yang lain Di senyummu Yang membuat lidaku Ku ungkap bergerak Ada pelangi Di bola matamu Selakan memaksa Dan terus memaksa Ada pelangi Di bola matamu Dan memaksa diri Dan terus memaksa Ada pelangi Di bola matamu Dan memaksa diri Ku bilang Aku sayang KPK Aku sayang KPK Aku sayang KPK Baru tahu Baru tahu Baru tahu Bagus banget suaranya ya Cairi itu grupnya Jambrut Luar biasa Kalau saya Saya minder 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 Makin serunya hari ini ya Jadi minder Luar biasa tadi suaranya Pak Irjen Pak Deputi Luar biasa Perempat tadi Pak Sekda Prof Juga hadir Juga Pak Eri Cahayadi Yang luar biasa tadi Suaranya Saya takut Pak Lahan saya nanti diambil Sama Bapak juga Entah Pak ya Dengan Bapak Adi Adi Raryono Juga terima kasih banyak Kami dari Seven Squad Terima kasih BBJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur Sampai ketemu lagi Terima kasih Sekali lagi Bapak Mohon maaf apabila Ada salah-salah kata Hidup KPK Terima kasih Baik terima kasih Baik terima kasih juga untuk Seven Squad Band Yang sudah mengiringi Mbak pada BBJS Ketenagakerjaan Ya betul Baik kami persilahkan Selanjutnya Selanjutnya adalah pengumuman Pemenang Duta Antikorupsi Pelajar Duta Antikorupsi Tahun 2022 Silahkan Bu Nurul Baik terima kasih Mbak Karel ya Karolina Dan protokol dari Pemerintah Kota Surabaya Pecah Alun-alun Kota Surabaya Dan ini karena Keterlibatan dan partisipasi Dari masyarakat Yang ada di sini Bapak Ibu Halo Anak-anakku semuanya Kita perlu mengucapkan Syukur Alhamdulillah Tahun ini Kita semuanya Berada di alun-alun Kegiatan Rotu Hakorda Tahun 2022 Hadirin kita ketahui bersama Bahwa tanggal 9 Desember Merupakan hari Anti Korupsi sedunia Dengan penyadaran publik Dan keterlibatan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Di tanggal 1 dan 2 Desember 2022 Menyelenggarakan Rangkaian acara Di alun-alun Kota Surabaya Dengan tema Indonesia pulih Bersatu Berantas Korupsi Kita berikan aplaus Kepada Kita semua Yang saat ini Hadir di sini Yang terhormat KPK RI Bapak Bahtiar Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur Yang terhormat Bapak Wali Kota Dan yang terhormat Para Dewan Juri Kemudian Bapak Asisten 3 Yang kami hormati Sekali lagi Mohon izin Kami akan menyampaikan Pengumuman Pemilihan Duta Pelajar Anti Korupsi 2022 Yang sejak Mulai tanggal 24 November Kita sudah Melaksanakan Seleksi Tulis Untuk 38 Kabupaten Kota Calon Duta Pelajar Anti Korupsi Kemudian Di tanggal 29 dan 30 Telah kita Selesaikan 10 Finalis Terbaik Terbaik Kapkota Untuk Putra dan Putri Kemudian di Alun-alun Kota Surabaya Kemarin Kita sudah Melaksanakan Penilaian Presentasi Keterkaitan Dengan Beberapa Pertanyaan Dari Dewan Juri Yang Terhormat Kemudian Pada Kesempatan Itu Pula Ibu Gubernur Melakukan Pertanyaan Pamungkas Atas Wakil Dari Lima Besar Putra Dan Putri Yang sudah Masuk dalam seleksi Lima Besar Hadirin Kami undang Terlebih dahulu Anak-anakku semuanya Yang saat ini Sudah Tampil Cantik Dengan Pakaian Adat Daerah Dari Peserta Kota Surabaya Kemudian Kabupaten Pacitan Selanjutnya Kota Mojokerto Dari Kabupaten Gresik Kabupaten Mojokerto Kabupaten Banyuwangi Kota Probolinggo Kabupaten Tulungagung Kabupaten Pacitan Dan Kabupaten Lamongan Hadirin Inilah Wajah Cerdas Dan Pandai Yang terpilih Dalam Lima Besar Karena Sudah Menanamkan Sembilan nilai Pendidikan Anti Korupsi Kita berikan Applaus Kepada Lima Besar Yang sudah Kita hadirkan Disini Selanjutnya Kami undang Wakil Dari Dewan Juri Yang terhormat Bapak Wijaya Untuk Menyampaikan Siapa saja Yang seharusnya Menjadi Juara 1 Juara 2 Juara 3 Dan Juara Harapan 1 Serta Harapan 2 Putra Dan Putri Sekali lagi Yang terhormat Para Dewan Juri Yang saat ini Sudah hadir Di tengah-tengah kita Kami persilahkan Untuk Menyampaikan Siapa saja Yang Menjadi Juaranya Kalau Bapak Ibu Bisa gak Menerawang Kira-kira siapa nih Yang jadi juaranya Oh saya pilih yang warna hitam Lah semuanya hitam Oke Saya ingin Menyampaikan Semangat ya Untuk kalian semuanya Semangat Pagi 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 Pendidikan Anti Korupsi Pagi 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 Oke Dan Sekali lagi Ibu Laili Kami persilahkan Untuk menyampaikan Siapa saja Para juara Dari Pemilihan Duta Pelajar Anti Korupsi Kami persilahkan Beliau adalah Dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur Oh ada Itu Menerchen Lekas Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan sampaikan surat keputusan Dewan Juri Kompetisi Duta Pelajar Antikorupsi tahun 2022. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan kegiatan kompetisi Duta Pelajar Antikorupsi tahun 2022 nomor 188.4-6355-101.1-2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022. Maka pada hari ini Kamis tanggal 1 bulan Desember tahun 2022 Dewan Juri disaksikan oleh Panitia menyampaikan hasil penilaian terhadap lima pasang peserta putra dan putri siswa SMA-SMK di Jawa Timur. Setelah melakukan seleksi penilaian hingga tahap grand final terpilih 3 juara yakni juara 1, juara 2, juara 3, serta juara harapan 1 dan juara harapan 2. Berdasarkan penilaian terakhir yakni presentasi suarakan pendapat atau menyuarakan pendapat sesuai pertanyaan dari Dewan Juri maka Dewan Juri menetapkan para pemenang sebagai berikut. Untuk juara 1 putra diraih oleh Mahardika Arya Satyabriet merupakan siswa dari SMA-N 1 Surabaya merupakan Duta Pelajar Antikorupsi dari Kota Surabaya dengan nilai 81,7. Juara 1 putri diraih oleh Audi Aulia dari SMA-N 1 Pacitan dengan nilai 83,73. Juara 2 putra diraih oleh Muhammad Syamma Ijar Al-Gitrif dari SMA-N 2 Kota Mojokerto dengan nilai 80,53. Juara 2 putri diraih oleh Bilkis Bilbina Putri Johan dari SMA-N 1 Gresik dengan nilai 80,63. Juara 3 putra diraih oleh Ernest Rizky Hidayatullah dari SMA-N 1 Suko Kabupaten Mojokerto dengan nilai 80,1. Sedangkan juara 3 putri diraih oleh Imelda Yuniar Salsabila Putri dari SMA-N 1 Giri Kabupaten Banyuwangi dengan nilai 79,9. Untuk juara harapan 1 putra diraih oleh Dava Majesta Putra Narindra dari SMA-N 1 Probolinggo Kota Probolinggo dengan nilai 77,68. Juara harapan 1 putri diraih oleh Kandi Alia dari SMA-N 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan nilai 77,03. Untuk juara harapan 2 putra diraih oleh Muhammad Ashifah Savana dari SMA-N 1 Pacitan dengan nilai 76,63. Sedangkan untuk juara harapan 2 putri diraih oleh Lintang Firdianti dari SMKN 1 Lamongan dengan nilai 76,63. Demikian ketetapan pemenang kompetisi Duta Pelajar Antikorupsi tahun 2022. Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Surabaya tanggal 1 Desember 2022. Juri yang pertama adalah Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Prof. Dr. Warsono. Juri kedua adalah Akademisi dari ITS Surabaya Prof. Dr. Iwan Fanani. Juri ketiga adalah Perwakilan dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Laili Fitriah Aditama. Juri keempat adalah Asesor dari Penyuluh Antikorupsi, Wijaya Kurnia Santoso. Juri tamu dari KPK adalah Bapak Hendoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lely, kita berikan aplos atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Duta Pelajar Antikorupsi. Selain mereka, 28 juga terpilih menjadi Duta Pelajar di masing-masing kabupaten kota, yang nantinya mereka akan bertugas memberikan penyuluhan kepada lingkungan OSIS yang kemudian OSIS membagikan kepada kawan-kawannya di lingkungan satuan pendidikan. Baik, mohon izin untuk berurutan kami panggil untuk dari juara harapan dua dulu berada di posisi paling kanan. Paling kanan juara harapan dua, kemudian... Apa maju ke depan? Satu langkah, oke. Kemudian juara harapan satu, Putra, Dava Majesta. Kemudian dari juara harapan putri satu, Kandi Alia. Selanjutnya juara tiga putra dan putri. Ananda Ernest Rizky Hidayatullah. Dan juara tiga putri, Imelda Salsabilah dan Ernest ya, yang juara tiga. Kemudian juara dua, Muhammad Samaidhar. Kemudian ada juara dua putri dari Kap Gresik, Bilkis, Bilbina Putri Johan. Dan untuk juara satu, Mahardika, juara satu putri dari Kabupaten Pacitan, Audi Aulia Sudirajat. Selanjutnya yang terhormat, Bapak Didi untuk membagikan hadiah, kemudian sertifikat yang selanjutnya anak-anak ini juga menerima hadiah dari Bank Jatim, senilai uang yang nantinya akan diberikan sebagai motivasi bagi mereka untuk mengembangkan apa rencana tindak selanjutnya. Dan pemilihan ini diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dengan hormat, kami persilahkan Bapak Didi untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Kami persilahkan Bapak Didi untuk yang laki-laki semua, Pak Sekda, Pak Sekda, Pak Sekda. Oke, baik, atas petunjuk dari Bapak, bahwa yang menyampaikan nantinya untuk yang putra, Bapak Wali Kota, kemudian yang putri, Bapak Sekda. Kami persilahkan untuk menyampaikan penghargaan pemenang pemilihan Duta Pelajar Antikorupsi, yang putri akan disampaikan oleh Pak Sekda, kemudian yang putra, Bapak Wali Kota. Kita berikan tepuk tangan untuk para pemenang. Tepuk tangan untuk Pak Didi, Pak Sekda, Sportingnya, kemudian Maturnuun atas hadiah yang diberikan kepada para pemenang Duta Pelajar Antikorupsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Paul. Terima kasih. 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 dari kita sendiri dan tentunya sejak dini. Terima kasih buat teman-teman pelajar. Kami persilahkan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan foto bersama dengan para duta yang terpilih saat ini. Mohon izin beliau bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sedang menerima tugas dari Ibu Gubernur. Hadirin usai sudah pengumuman para pemenang lima besar duta pelajar anti korupsi. Mohon pamit kami para duta pelajar anti korupsi siap untuk mengembang tugas dan ini bukan satu-satunya alasan kenapa kita menjadi juara, tetapi yang terpenting kita melaksanakan yang terbaik. Mohon izin sekali lagi dan kami persilahkan para pemilihan duta pelajar ini untuk kembali ke tempat semula. Maturnuun, acara kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu. Kami persilahkan terima kasih kepada seluruh memenang duta anti korupsi Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sekali lagi begitu istimewa peringatan hari anti korupsi sedunia tahun ini digelar di wilayah provinsi Jawa Timur tepatnya di kota Surabaya dan peringatan digelar selama dua hari. Untuk itu, sebagai tuan rumah kota Surabaya Nyungapunten, kepada Caeri Cahyadi, wali kota Surabaya mohon berkenan memberikan pesan dan kesan untuk peringatan hari anti korupsi sedunia tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya yang sama-sama kita hormati kita banggakan Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bapak Irjen Pol Didi Agung Wicadarako Sukeng Rawo Pak kembali ke rumahnya ke Surabaya karena beliau ini ternyata membuat kita bangga karena Pak Deputi ini ternyata asli arek kebraun Pak. Jadi saya ini juga bangga jadi orang Surabaya. Yang saya hormati Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI Bapak Irjen Pol Bakhtiar Ujang Purnama Maturnuun Pak Bakhtiar karena beliau ini tanpa lelah selalu mendampingi kami Kepala Daerah di Jawa Timur dan mengingatkan agar kami selalu dalam track yang benar untuk kepentingan umat Maturnuun Pak Ujang. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Karyono Maturnuun Pak ini baru pertama kali kolaborasi provinsi dan kota untuk menyambut hari anti korupsi dunia ternyata kolaborasi ini sangat luar biasa Pak sinergi. Maturnuun yang saya hormati para kepala perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Surabaya dan poro asisten poro camat sekota Surabaya yang saya hormati hadirin undangan yang berbahagia ini kalau saya lihat Pak Jazuli saya sebutkan terakhir Pak karena ini yai saya Pak selalu mengingat awakmu wongin oh kuduning ini ngapun Pak Ahmad Jazuli Pak asisten Alhamdulillah pada sehari hari ini peringatan hari anti korupsi dunia yang dilaksanakan di Surabaya mulai kemarin dengan hari ini berjalan sangat luar biasa sehingga memberikan kesan kepada kota Surabaya bahwa kami di kota Surabaya pemerintah kota Surabaya terus untuk melakukan permenahan-permenahan untuk semua anggaran digunakan untuk kepentingan umat dan kepentingan negara Alhamdulillah Pak berkat bimbingan dari Pak Direktur Pak Surabaya ini kemarin diumumkan LKPP untuk penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan anggaran untuk UMKM-nya terbesar di Indonesia Pak 1,7 dan 1,2 triliun ini juga tidak lepas bimbingan dari Bu Gubernur Bunda Kofi Faindar Parawangsa yang selalu memberikan support kepada kami bahwa anggaran seluruh kepala daerah bisa dirasakan oleh umatnya secara langsung dan pada hari ini pada hari anti korupsi sedunia kami secara pribadi dan mewakili seluruh warga kota Surabaya dan jajaran pemerintah kota Surabaya merasa bangga karena peringatan hari anti korupsi sedunia dilakukan oleh KPK wilayah 3 di kota Surabaya Maturnuun Insya Allah ini memberikan semangat kepada kami Insya Allah memberikan rasa percaya diri kepada kami untuk selalu berbuat untuk umat dan menjauhi seperti arahan Pak Deputi dan Pak Direktur secara menjauhi korupsi dengan cara transparansi dan anggaran selalu diawasi oleh semuanya Maturnuun atas semua bimbingannya semoga dengan acara anti-arik korupsi sedunia ini maka akan membawa perubahan bagi kota Surabaya khususnya dan pada Jawa Timur umumnya sehingga kami di Jawa Timur khususnya di kota Surabaya akan selalu bisa berbuat lebih baik berbuat lebih baik dan berbuat lebih baik katanya Pak Jazuli ya isaya fasta bikul khairat ngerti Pak ya ngih muki-muki apa yang sudah dilakukan Pak Pak Deputi Pak Direktur dengan bimbingan kami juga dari Ibunda Gumnur Insya Allah Jawa Timur Pak Deputi Pak Direktur khususnya di Surabaya kami akan terus berjuang untuk menjalankan anti-korupsi tidak hanya memperingati tapi setiap hari di hati kami Insya Allah dengan bimbingan jenengan semuanya kami di Surabaya khususnya bisa melawan korupsi dan kami bisa bermanfaat buat umat kota Surabaya dan seluruh kepala daerah di Jawa Timur yang kemarin hadir Insya Allah juga akan melakukan hal yang sama di bawah bimbingan Bunda Gubernur kami akan sekuat tenaga bersama-sama untuk mengatakan lawan korupsi Maturnuun saya kiri mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Terima kasih pada Cak Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Bapak Ibu hadirin para tamu undangan pada hari ini seperti yang telah kami sampaikan bahwa dua hari digelar memasuki hari kedua sekaligus rangkaian kegiatan acara secara resmi akan ditutup namun sebelum kita ikuti sambutan akan diserahkan terlebih dahulu kepada pemenang BUD dengan kategori layanan publik tampilan dan kesesuaian tema untuk itu kami undang kepada pemenang BUD juara tiga diraih oleh BUD dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur kami persilahkan ada yang mewakili monggo Bapak juara juara kedua diraih BUD dari Provinsi Jawa Tengah kami persilahkan kami persilahkan untuk langsung dan juara dan juara satu diraih oleh BUD persembahan dari pemerintah kabupaten ngawi kami persilahkan ngawi hati-hati ibu terima kasih banyak Baik selanjutnya kami mengundang kepada Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia yang terhormat Irjen Pol Didi Agung Wijanarko untuk menyerahkan pemenang BUD ya menyerahkan hadiah tentunya kami persilahkan oh ya kami persilahkan kepada Pak Ujang Terima kasih Baik Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur selanjutnya juara dua diraih oleh Provinsi Jawa Tengah Terima kasih Baik terima kasih selanjutnya juara satu pemerintah Kabupaten Ngawi baik foto bersama terlebih dahulu Baiklah Bapak Ibu hadirin selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan penutupan secara resmi peringatan hari anti korupsi sedunia tahun 2022 oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia yang terhormat Irjen Pol Didi Agung Wijanarko Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini hari terakhir saya mengikuti rangkaian hakordia pertama di Samarinda Kalimantan Timur mewakili wilayah 3 eh wilayah 4 kemudian lanjut lagi ke wilayah 5 di kota Badung di Bali kemudian kemarin sore saya sampai dari hakordia di wilayah Direkturat 1 di Medan dan pada hari ini untuk wilayah 3 dipimpin Bapak Ujang Jawa Timur luar biasa kota Surabaya luar biasa besok hari Senin lanjut hakordia yang terakhir untuk wilayah wilayah 2 dilaksanakan di Bandung tapi dari semua rangkaian yang sudah saya ikuti Surabaya luar biasa yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur diwakili Bapak Sekda beserta seluruh OBD Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya beserta OBD Kota Surabaya yang saya cintai dan saya bayangkan rekan-rekan Direktur Pak Direktur 4 Direktur 3 Direktur Akbu dan Direktur Gratifikasi yang bergabung dengan kami dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan Satgas dari Direkturat 3 Bidang Koordinasi Supervisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Alhamdulillah Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan garet Allah SWT karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di alun-alun Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Saya sendiri Pak belum begitu ini menama alun-alun karena baru terakhir-terakhir ini oh ada alun-alun Surabaya dalam rangka kegiatan RUT to Hakordia untuk mengikuti penutupan kegiatan RUT to Hakordia 2022 Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia yang diselenggarakan di Kota Surabaya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 yang merupakan rangkaian kegiatan berupa pertama pembukaan Hakordia di Gedung Negara Gerhadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pawai budaya menuju alun-alun Gerhadi oleh Ketua KPK beserta 6 gubernur di wilayah 3 dikuti oleh seluruh jajaran Bupati Wali Kota di Jawa Timur yang kedua seminar perbaikan tata kelola MBLB tiga seminar pengawasan LHKPN empat seminar stop fungsi pungli dunia pendidikan lima diskusi media enam Tokso Hakordia oleh Ketua KPK Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah tujuh Duta pelajar anti korupsi dan band pelajar delapan seminar pengadaan barang dan jasa mitigasi risiko penawaran PBJ sembilan seminar manajemen anti penyuapan sepuluh seminar hak atas kekayaan intelektual sebelas seminar peningkatan integritas dan budaya anti korupsi pada jajaran Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Timur Dua belas Lelang barang gratifikasi serta kerjasama Kemen KU Jawa Timur dan Direktorat gratifikasi Tiga belas Edukasi anti korupsi kesenian anti korupsi dan nonton bareng anti korupsi Alhamdulillah semua rakaian kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan lancar Panitia penyelenggara yang terlibat yaitu Komisi Pemberatasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepolisian Daerah Jawa Timur Pemerintah Kota Surabaya Polisi Resort Kota Surabaya dan semua pihak yang terlibat dan dengan kebesaran hati tidak dapat kami sebutkan satu persatu Peserta bot pameran layanan publik sebanyak 34 bot terdiri atas Satu Pemerintah Provinsi sebanyak 5 bot Dua Pemerintah Kabupaten Kota sebanyak 12 bot Tiga Kementerian atau Lembaga 9 bot dan BUMN BUMD sebanyak 8 bot Jumlah pengunjung dan peserta menurut catatan kami kurang lebih sejumlah 7.560 pengunjung yaitu pada hari pertama sebanyak 3.035 pengunjung dan hari kedua sebanyak 4.525 pengunjung kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya kepada Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya yang telah mempersiapkan dan bekerjasama demi terwujudnya pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Roto Hakordia 2022 sehingga dapat terselanggarah dengan baik pada kesempatan ini kami berharap bahwa pesan yang disampaikan pada kegiatan kali ini untuk kembali meneguhkan beberapa hal pertama sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan seluruh instansi dan peran serta masyarakat merupakan satu simpul yang kuat yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi kedua tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada satu instansi atau lembaga namun merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa tiga pendidikan karakter anti korupsi harus diawali sejak usia dini dalam rangkaian Roto Hakordia ini juga telah diberikan forum bagi anak-anak usia sekolah untuk berpartisipasi langsung demi menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini empat ke depan tantangan perubahan zaman akan semakin kompleks pola-pola kejahatan termasuk korupsi akan semakin canggih menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri lima diperlukan konsistensi dan perilaku adaptif terhadap perubahan tersebut termasuk dalam penyelenggaran pemerintahan dengan demikian penyelenggaran pemerintahan akan lebih efektif berjalan dan mendatangkan kejahatan bagi masyarakat kita semua enam begitu pula dalam upaya pemberantasan korupsi harus mampu mengadaptasi dengan perkembangan zaman yang terjadi sehingga baik dalam tataran pencegahan maupun penindakan korupsi akan berjalan simultan dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga dengan mengutamakan partisipasi masyarakat kami berharap pesan di atas untuk dibawa ke daerah Bapak Ibu sekalian agar gerakan anti korupsi menjadi lebih kuat dan memiliki andil yang besar dalam pemberantasan korupsi tidak ada gading yang tak retak begitu pun dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian RUT Tuhakordia 2022 untuk ini kami mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyelenggaraannya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua selama dua hari kegiatan RUT Tuhakordia tahun 2022 di kota Surabaya Jawa Timur yang hebat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, terima kasih kepada Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia yang telah menutup secara resmi acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun ini Bapak Ibu hadirin selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing doa dipimpin oleh Bapak Zulhaidir Lurah Sidosermo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya menyatukan hati dan pikiran kita kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi Rabbil Alamin Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya iminhum wal amwad innaka syami'u khari bumu jibu'tat wa qadiyal hajat Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim pada saat hari ini kami memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim jadikanlah momentum hari ini sebagai pengingat kami untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi karena sesungguhnya kami tahu perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tercela dan tidak engkau ridhoi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim berilah kami kekuatan untuk menghindarinya dan jauhkan kami dari hal-hal yang membuat kami untuk bertindak membuat korupsi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim ampunilah dosa kami ampunilah dosa bapak, ibu kami ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami dan ampunilah dosa orang-orang yang telah mandahuli kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim pilihkanlah yang terbaik karena kami yakin sesungguhnya yang pilihanmu yang terbaik akan engkau mudahkan dan engkau lancarkan dalam kami melaksanakan ibadah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim sekali lagi ampunilah dosa kami Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bapak, Ibu hadirin izinkan kami mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk bersama-sama berdiri sekali lagi yang di belakang kami undang untuk seluruhnya berdiri Lagu Bagimu Negeri Terima kasih telah menonton Hadirin disilahkan duduk kembali Bapak, Ibu hadirin para tamu undangan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang begitu tiada terhingga atas kehadiran dari Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia Irjen Pol Didik Agung Wijanarko Direktur Koordinasi dan Supervisi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Republik Indonesia Rikjen Pol Bakhtiar Ujang Purnama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Karyono AKS MAP dan Wali Kota Surabaya juga tentunya seluruh undangan dan dari daerah provinsi yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak Ibu acara telah selesai digelar izinkan saya menutupnya dengan pantun kalau arek Surabaya mengenalnya parian Bapak melaku-melaku nang jembatan Surabaya Jalan-jalan ketunjungan tidak lupa makan lontong kupang sampai bertemu di peringatan tahun depan semoga Kota Surabaya terus terkenang Bapak Ibu hadirin dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan selanjutnya terimalah persembahan terakhir dari kami yaitu Tari Kucing Blitar Tari Banjar Kemuning Sidoarjo dan persembahan Tari Reok Ponorogo Selamat sore, salam sehat Sampai bertemu di peringatan tahun depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton